Saya generasi yang mengalami bagaimana era-orba, era reformasi. Kemudian saya pensiun di 2013. Saya melihat perbedaan yang sangat-sangat terasa di sini dalam hal komunikasi. Di internal saja, institusi. Jadi, bagaimana ketika dulu kita betul-betul boro-boro kita mengkritik atasannya. Itu ketat sekali kita sudah dilatih ketika di akabri dulu, bagaimana di doktrin, bagaimana disiplin itu ditegakkan, sehingga mempraktek dinasan pun berjalan seperti itu. Ketika kita memasuki era informasi ini, keterbukaan informasi, masuk generasi milenial, generasi Jumur, berbeda jauh. Itu saya rasakan. Sekarang di Kompolnas. Merasakan ketika bagaimana kami komunikasi ke internal polri, menghadapi adik-adik yang generasi milenial, gaya-gaya lain. Jadi terjadi perubahan di sana. Dalam menyikapi satu isu sama, dulu kita mikir dua kali. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Sekarang bebas. Di grup-grup, entah angkatan, entah apa, itu kelihatan sekali. Mereka bebas ngomong curhat dan sebagainya. Nah ini satu catatan. Ketika kita komunikasinya menggunakan benda mati, berbeda dengan komunikasi tatap muka langsung. Tatap muka langsung kita masih menggunakan perasaan, masih mempertimbangkan reaksi dari yang diajak bicara. Tapi kalau dengan gawai, tidak. Tidak pakai perasaan sama sekali. Sehingga munculnya berbagai macam kasus kan. Akhirnya kena undang-undang ITE dan sebagainya. Nah ini ketika membahas satu isu, entah IKN, entah apa. Itu kalau dilihat isinya, serem. Pak Benny juga mantau juga ini, kelihatan memang Pak Benny ya? Semua enak saja ngomong. Sudah nggak peduli siapa yang diomongin. Walaupun itu anggota TNI Polri gitu ya? Iya. Jadi ini nggak bagus. Memang perlu diingatkan, ini tidak bagus. Kenapa? Ketika ini nanti kemudian mempengaruhi pihak-pihak tertentu atau anggota tertentu, ini juga bisa mengundang kondisi yang lebih buruk. Jadi ini lebih pada peringatan, ya sebenarnya peringatannya hati-hatilah ketika berkomunikasi dengan menggunakan medsos, kira-kira begitu lah. Nah, menurut saya ini perlu. Peringatan-peringatan seperti ini tidak hanya urusan masalah IKN, yang lain juga. Contoh penangkapan satu tokoh. Itu komentarnya macam-macam. Itu di grup WhatsApp TNI Polri tuh, anggota TNI Polri juga ada. Kalau mereka tahu masalah, nggak apa-apa. Mereka berkomentar, sementara tidak tahu masalah, tidak tahu duduk perkara kasusnya, dia berkomentar seenapnya. Nah, inilah yang menurut saya perlu pembelajaran di era keterbukaan informasi ini, di era masyarakat informasi ini, untuk bagaimana kita dalam berkomunikasi dari sisi kesantunan, kemudian dari sisi manfaat, ini dari sisi disiplin juga tentunya perlu dipegang begitu. sebut ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Sisi kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sisi kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sisi kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id A part of Media Group News.